Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Saya harapkan keadaan kita semuanya boleh sehat walafiat Dan kita akan belajar firman Tuhan sekalipun singkat Tetapi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan kami Untuk kami boleh belajar kebenaran firmanmu Tuhan Kami tahu bahwa dengan belajar terus-menerus firman Tuhan Kami akan semakin bijaksana Kami akan semakin mengerti akan kehendakmu Tuhan Dan jalan kami adalah jalan di dalam kebenaran Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami peralaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah A-T-I-S Sekali lagi Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah A-T-I-S Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian Kata A-T-I-S itu berasal dari kata Yunani A-T-I-S Yang terdiri dari dua kata A dan kata T-I-S Yang kalau digabungkan itu berarti tidak bertuhan Jadi A itu tidak, Teos itu Tuhan Jadi A-T-I-S itu tidak bertuhan Dan itu yang dikenal sebagai A-T-I-S sekarang ini Kita tahu bahwa seorang A-T-I-S adalah seorang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian ada suatu kisah menarik Dimana seorang A-T-I-S itu datang kepada seorang hamba Tuhan Yang sangat terkenal Yang kita kenal dengan nama D.L. Moody Hamba Tuhan ini kita kenal juga sebagai seorang penginjil dari Amerika Juga seorang pengkorba ulung Seorang penulis buku Dia memang dilahirkan di Northfield, masa Kyuset Jadi memang dia asli berkebangsaan Amerika Dan karyanya sangat terkenal sekali Dan buku-bukunya banyak dipakai sebagai buku acuan Di dalam sekolah-sekolah teologi ya Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian Ketika si A-T-I-S datang Menjumpai D.L. Moody Dia langsung masuk ke dalam ruangan Dimana saat itu D.L. Moody sedang asik membaca buku Lalu dia berkata Bapak Ibu, saya tidak percaya bahwa Allah itu ada Oh iya, kata Bapak Mudi Sambil dia tetap membaca Kemudian dia berkata lagi Ya, memang Allah itu tidak ada Kalau begitu, kata Moody Katakan saja langsung kepadanya Lalu si A-T-I-S itu berkata Baik, saya akan tunjukkan bahwa saya berani berkata kepadanya Hai Allah, aku tidak percaya bahwa engkau ada Lalu Moody berkata Ya, teruskan apalagi Hai Allah, aku juga tidak percaya bahwa engkau yang menciptakan langit dan bumi Oh iya, apalagi yang akan kamu katakan, kata Moody Hai Allah, dengar Aku juga tidak percaya bahwa engkau menciptakan manusia Masih ada lagi yang akan kau katakan kepadanya Lalu si orang A-T-I-S itu diam Dia katakan Hai Bapak Mudi Saya ini bicara dengan siapa Lalu Bapak Mudi katakan Ya, kamu sedang berbicara Dengan Allah yang kamu anggap tidak ada itu Kamu mau berbicara dengan dia Berarti dalam hatimu Sesungguhnya kamu mengakui bahwa dia ada Itu sebabnya kamu mau berbicara dengan dia Jadi menurut Moody di dalam hati Dari seorang A-T-I-S Sebetulnya orang A-T-I-S itu juga percaya Bahwa Allah itu ada Kalau memang Allah tidak ada Tidak mungkin mereka mati-matian Menentang bahwa Allah itu ada Itu sebabnya kenapa mereka menentang mati-matian Karena mereka sebenarnya juga percaya Dalam hatinya bahwa Allah itu ada Dan berusaha menentangnya Nah Bapak Ibu saya sekalian Dalam firman Tuhan jelas dikatakan Bahwa Iblis saja Juga percaya Bahwa Allah itu ada Bukan saja Percaya bahwa Allah itu ada Tapi Iblis juga percaya bahwa Allah itu Hanya ada satu Jadi Baik Iblis atau setan-setan Itu saja percaya Bahwa Allah itu ada Bagaimana manusia sekalipun Dia seorang Ateis Tidak percaya bahwa Allah itu ada Mari kita akan melihat Di Yakubus Fasal yang kedua Ayat yang ke-19 Dikatakan Engkau percaya Bahwa hanya ada Satu Allah saja Itu baik Tetapi setan-setan pun juga Percaya Akan hal itu Jadi percaya Bahwa hanya ada Satu Allah saja Dan mereka Gemetar Nah Respon mereka Gemetar Itu karena mereka percaya Bahwa Allah itu ada Dan mereka juga percaya Bahwa Allah itu Hanya ada satu Jadi Jelas sekali Bahwa Baik setan-setan Maupun Iblis Mengakui keberadaan Allah Nah Demikian juga Setiap orang Yang berpaling Kepada Allah Itu harus percaya Bahwa Allah Ada Itu kata firman Tuhan Suatu kebenaran Harus kita mengerti Sebagaimana tertulis Dalam Ibrani Pasal yang ke-11 Ayat yang ke-6 Tetapi Tanpa Iman Tidak mungkin Orang berkenan Kepada Allah Sebab Barang siapa Berpaling kepada Allah Perhatikan disini Ia harus Percaya Bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang Sungguh-sungguh Mencari dia Jadi firman Tuhan ini Dengan sangat jelas Mengatakan Sebab Barang siapa Berpaling Kepada Allah Ia harus Percaya Bahwa Allah ada Nah seolah sekalian Firman Tuhan Tentu tidak salah Firman Tuhan Memberikan suatu Kebenaran mutlak Kebenaran yang pasti Bahwa Kita yang Berpaling Kepada Allah Itu harus Percaya terlebih dahulu Bahwa Allah Itu Ada Jadi seolah sekalian Kalau kita Perhatikan dengan Baik-baik Allah itu Adalah Pencipta Segala sesuatu Saudara Baik Langit Dan bumi Dan alam semesta Dan benda-benda Yang ada di langit Baik manusia Tumbuhan hewan Merupakan Ciptaan Allah Kalau saudara Baca Kejadian Pasal yang pertama Itu adalah Penciptaan Langit Dan bumi Dan segala isinya Bahkan manusia Juga Diciptakan oleh Allah Itu Membuktikan Adanya Keberan Allah Yang menciptakan Segala sesuatu itu Coba Surah baca Di dalam Kolose Pasal yang pertama Ayat yang ke-16 Dikatakan Di situ Karena Di dalam Dialah Dia ini huruf besar Telah Diciptakan Segala sesuatu Yang ada Di sorga Dan yang ada Di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak Kelihatan Baik singgah sana Maupun Kerajaan Baik Pemerintah Maupun Penguasa Segala Sesuatu Diciptakan Oleh dia Dan Untuk Dia Jadi Segala Sesuatu Itu Diciptakan Oleh Yesus Kristus Sebagai Allah Kita Yang Maha Kuasa Dia Adalah Allah Yang Menciptakan Segala sesuatu Sebagaimana Ditulis Kolose Satu Ayat 16 Dia Juga Mengatakan Menciptakan Segala Apapun Yang ada Di surga Dan Yang ada Di bumi Menciptakan Yang kelihatan Dan Yang tidak Kelihatan Jadi Soalnya Sekalian Segala Sesuatu Memang Diciptakan Oleh dia Dan Untuk dia Jadi Termasuk Juga Selain Langit Bumi Alam Semesta Dan Segala Isinya Juga Manusia Diciptakan Oleh Allah Ya Coba kita Lihat Matthew 19 Ayat yang keempat Dikatakan Tidakkah Kamu Baca Bahwa Ia Yang Menciptakan Manusia Sejak Semula Menjadikan Mereka Laki-laki Dan Perempuan Ia Ini huruf Besar Ia Yang Menciptakan Manusia Sejak Semula Menjadikan Mereka Laki-laki Dan Perempuan Jadi Soalnya Sekalian Bahwa Kita Harus Percaya Bahwa Allah Itu ada Kita Harus Percaya Akan Keberadaan Allah Dan Kita Juga Harus Percaya Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Termasuk Juga Bumi Ini Termasuk Juga Segala Yang Ada Di Surga Termasuk Juga Yang Kelihatan Maupun Yang Tidak Kelihatan Segala Sesuatu Diciptakan Oleh Allah Dan Bagi Allah Itu Sebabnya Bapak Ibu Soalnya Sekalian Jangan Menjadi Seorang Yang Ateis Seorang Yang Tidak Percaya Bahwa Allah Itu Ada Sedangkan Iblis Atau Setan Setan Pun Percaya Bahwa Allah Itu Ada Dan Mereka Juga Percaya Bahwa Allah Hanya Ada Satu Itu Sebabnya Mari Kita Jangan Sampai Menjadi Orang Yang Bodoh Orang Yang Tidak Berhikmat Yang Menolak Keberadaan Allah Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kalau Hambamu Sudah Menyampaikan Kebenaran Firman Supaya Kami Yang Mendengarkan Kebenaran Firman Allah Ini Mempunyai Suatu Keyakinan Yang Kami Pegang Sampai Selama Lamanya Bahwa Allah Itu Ada Allah Pencipta Segala Sesuatu Allah Pencipta Langit Dan Bumi Dan Segala Isinya Bahkan Allah Juga Pencipta Segala Yang Kelihatan Dan Yang Tidak Kelihatan Allah Menciptakan Yang Di Surga Dan Yang Di Bumi Terima Kasih Tuhan Kami Akan Menjadi Orang Orang Yang Selalu Percaya Bahwa Engkau Ada Bahkan Engkau Selalu Menyertai Kami Kemanapun Kami Pergi Karena Engkau Adalah Allah Immanuel Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Pelaskan Doa Kami Dan Mengucap Syukur Hal Lluya Amen Amen